Baik ya Baik sambil menunggu kesiapan narasumber kita Juga bersamaan dengan para jamaah, para peserta yang bergabung Dalam kegiatan kita sore hari ini Webinar Sehati Zakat Sukses Kordai Spesial Ramadan akhir pekan Bersama guru kita K. Khalil Nafis Assalamualaikum K. Masih mud tadi K. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Sehat K. Alhamdulillah Semuanya sehat Kali mulia ini Cerah-cerah Alhamdulillah Alhamdulillah Kami di Cilodong juga nih Asya Allah Baik kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan Pordai Juga yang kami hormati Kami muliakan Guru kita Kiai Haji Dr. Khalil Nafis PhD LC-PhD Yang Alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita Tepat di pukul 16 Atau sebelum pukul 16 tadi Para jamaah sekalian Dimanapun Bapak Ibu Berada Baik Yang sedang di rumah Di kantor Di perjalanan Juga para panitia Dari Pordai Dan juga Zakat Sukses Marilah kita Sama-sama Panjatkan syukur Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Sore hari ini Kita bisa kembali Melanjutkan Serial webinar Sahati Bersama Zakat Sukses Dan forum da'i inspirasi Kota Depok Yang sore hari ini Spesial Bersama guru kita Kiai Haji Nafis Beliau adalah Salah satu Pengurus MUI Pusat Juga Pengurus PBNU Rois Syuryah Kiai Alhamdulillah Yang Alhamdulillah Beliau ada di Kota Depok Jadi kita bisa Selain virtual Berajar Pada beliau Juga bisa Langsung Offline Kalau Di pesantren beliau Di Cendikia Mana ada Pengajian Mujahada Setiap Sabtu Alhamdulillah Saya juga member Walaupun Bolong-bolong Kiai Baik Kita awali dulu Dengan membaca Surat Al-Fatihah Mudah-mudahan Webinar kita Suara hari ini Diberikan kelancaran Kemudahan Diberikan ilmu Yang barokah Dari Kiai Dari Allah SWT Dan kita semua Bisa mengamalkannya Al-Fatihah Kulunia Al-Fatihah A'udhu Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Al-Fatihah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah Pada kajian Webinar Sehati Adisi yang ke-16 Hari yang ke-16 Dan Di Ramadan Yang ke-15 Jadi kita sudah mulai Satu hari sebelum Ramadan Dan sekarang bertemu Di hari ke-16 Untuk kajian webinar Dan sebelum memulai Dan kami mohon Kepada para peserta Yang sudah masuk Di ruangan Zoom Silahkan untuk Kita sama-sama Khidmat Siap menyimak Kajian sore hari ini Jangan lupa Untuk Mic-nya di mute Ya kita simak baik-baik Hanya para Pengisi acara Yang membuka Untuk sementara ini Kemudian nanti Setelah paparan Dari kiri kolis Kita akan Buka sesi Tanya jawab Ya seperti biasa Boleh lewat chat Juga boleh disampaikan langsung Ya mumpung Kiai ada bersama Di tengah-tengah kita Dan jangan lupa Untuk like Share Dan subscribe Juga Channel Pordai TV Yang hari ini Juga kita live Di channel Pordai TV Silahkan Yang mau Melalui Youtube Juga dipersilahkan Baik Untuk membuka acara Berikutnya adalah Kita akan simak Tilawatil Quran Dari Ustadz Abu Amrin Dari pengurus Pordai Kami persilahkan Ustadz Abu Amrin Oke Jazakallah Ustadz Hidayat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati 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 Ridha Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita mau dapat laylatul qadar, bukan intip-mengintip tanggal 21, 23, atau 27, 25, 29, apalagi kita memulai kuasanya berbeda, maka ganjil terus setiap malam, dan genap terus setiap malam, kalau kita ikuti dari perspektif kita. Tapi artinya sedari awal kita harus terus minimal sholat malam, setelah kerawih itu bisa nambah lagi, kita hajur dan hajatnya, dan sholat malamnya bisa ditambahkan, sehingga pas ketempatan bangun itu mudah-mudahan pas laylatul qadar turun, sehingga khairul min akhiyah syahrin lebih dari 10 bulan. Apa yang bisa kita ambil dari Ramadan itu ada dua hal. Yang pertama berkenaan dengan nilai ibadah kita kepada Allah, yang kedua adalah nilai kemanusiaannya. Yang pertama nilai ibadah kepada Allah SWT, kita ingin menyampaikan bahwa kuasa ini yang paling intim antara makhluk dan sholik. Jadi tidak ada yang lebih akrab dan lebih intim semua ibadah dibanding dengan kuasa. Kenapa? Kita meninggalkan yang halal karena Allah. Yang kedua, kita tidak ada yang tahu antara kita, kecuali kita dengan Allah SWT. Kita alhamdulillah oleh Allah SWT beri kesempatan untuk berpuasa, sehingga seluruh ibadahnya itu oleh Allah SWT menjadi khusus. Nanti ke sorgapun lewat pintu yang namanya ar-rohiyan. Itu disiapkan oleh Allah SWT untuk orang-orang yang berpuasa. Maka disebutkan dalam hadis kudsi, Kullu'a malikna adama lahu illa sawm fa'innahu li wa'ana ajazibi. Setiap perbuatan anak adama adalah untuk anak adama sendiri kecuali puasa. Jadi kalau kita sholat itu adalah untuk diri kita. Kalau kita zakat, itu pasti antara kita. Kalau kita juga melakukan haji, tentu adalah kembali pada manusianya. Ada napa tilas, kesejarahan. Beda dengan puasa. Puasa itu tak ada yang tahu. Kerahasiaan hamba nasa kholiq. Fa'innahu li wa'ana ajazibi. Allah akan membalasnya. Dengan apa membalasnya? Ya, bi'anshri amcaliha. Dari 10 kali lipat. Ilah sab'inatin sampai 700 kali lipat. Sampai tak terbatas. Itu disebut dengan syahrun mubarak. Bulan yang penuh berkah. Kenapa? Karena ziyadatul khair. Tambahnya kebaikan. Jadi umur kita boleh pendek. 60-an tahun umur kita. Ini nantinya yang lumrah segitu. Tetapi kita dapat pahala yang lebih besar. Daripada umur kita. Berkali lipat. Bahkan lebih baik daripada umat terdahulu yang hidup ratusan tahun. Bahkan ribuan tahun. Itu masih lebih baik kita. Kenapa? Karena kita bisa melipatgandakan pahala itu. Nah, sikap kita kepada Allah itu kan di dalam berpuasa seakan-akan melihat Allah. Ka'anaka taruh. Ba'ilam takun taruh. Ba'inna huyil. Kita akan melihat Allah. Padahal tidak kita melihat. Mereka bisa dilihat oleh Allah. Nah, kita akan dicetak dengan berpuasa menjadi al-mertakun. Orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu orang yang bisa menjaga emosinya. Makanya Wa'iddatil mutaqin Allalina yunfifu nafisarra Wabarra Wal-kazimina al-ghaibah Wal-afi na'anil nas Itu ya. Wal-afi na'anil nas Itu Kita menjadi pemaaf bagi orang lain. Karena apa? Karena kita mampu menjadi emosi. Menjaga emosi. Demikian juga ketika kita berilfah kepada orang lain. Kita pun juga mampu menjaga emosi. Mampu menjaga emosi. Begitu juga kita menjadi pemaaf bagi orang lain. Karena emosi. Jadi tiga indikator orang bertakwa. Dia punya stabilitas berbagi dengan orang lain. Yang kedua Punya kemampuan mengendalikan dan kontrol emosi. Yang ketiga adalah Orang yang pemaaf bukan pelupa. Tapi pemaaf. Jadi pemaaf itu adalah Ketika kita Tidak menjadikan masalah orang lain. Meskipun kita mungkin tak bisa melupakan. Tapi bagus tidak melupakan. Karena kita Bisa Mengambil pelajaran. Itu sikapnya. Kalau kita bicara Mudarat itu Mudarat apa sih? Wasati adalah Islam. Mudarat. Jadi Kita tengah lah ya. Kalau seru melupakan Tidak bisa kita melupakan Sesuatu yang pernah terjadi Menyakitkan atau Mengembirakan pada kita. Kita punya kenangan. Kita punya memori. Mungkin sebagian kita Pernah dihina orang. Kita tidak usah Menganggap dosa. Biarkanlah kita maafkan. Tapi tidak usah dilupakan. Tapi kita jadikan energi Sebagai energi kebaikan. Energi yang produktif. Kalau Anda dihina orang. Buktikan kalau Anda mulia. Dengan apa? Ya dengan zikir dan fikir. Zikir kepada Allah SWT. Dan menggunakan fikir yang maksimal. Makanya latihannya pada Saat berpuasa kita. Kalau dinyinyirin. Ada dinyinyir, dibuli. Dihina. Dimaki. Iza syata maka syahsun. Aungkau ta'lahu. Fakul in mimru'un so'in. Kalau ada orang yang menyerang kita. Memaki kita. Katakan. Saya ini sedang berpuasa. Artinya pengendalian emosi lah yang menjadi kontrol. Makanya al-imsak. Kuasa atau al-imsak. Apa al-fati roti yang mengebatalkan? Al-aklu wa syurbuli. Kimah umakan. Minum dan hubungan suami istri. Jadi makin bisa kita menahan diri, kita makin waras. Makin gak bisa kontrol diri, kita makin tak waras. Makanya kita pun juga harus menjadi orang yang mampu mengontrol. Jadi emosi ada. Jangan sampai kayak melekat gak punya emosi. Syahwat juga ada. Jangan sampai kayak melekat yang gak punya syahwat. Tapi jangan sampai seperti syaitan yang mengombar syahwat. Itu yang harus kita menjadi orang yang wasate. Orang yang seimbang. Nah. Ini penting untuk menemukan momentumnya. Karena ada orang yang membelajari agama itu yang tekstual. Ada yang orang pelajari agama itu yang liberal. Ini yang melahirkan ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Bukan es krim ya. Ini kadang-kadang udah puasa, udah sore. Ngomong ekstrim jadinya es krim gitu ya. Es krim itu lunak. Kalau ekstrim itu keras. Jadi beda. Jangan sampai ini salah persepsi. Udah akhir hari begini. Orang ngomong apa? Persepsinya apa? Karena lapar kadang-kadang jadi ekstrim jadi es krim. Nah. Ekstrim kanan itu adalah orang yang di mana belajar agamanya itu lebih banyak pada yang sifatnya tekstual. Bahkan mungkin juga belajar agama tanpa guru. Tanpa sanat ya. Tanpa ada yang membimbing. Tanpa ada yang menonton. Belajar dari Syaihuna Google Al-Mukarram. Hanya baca dan dari baca. Tanpa tahu cara validasinya. Verifikasinya. Kemudian cara memahaminya. Yang tadi kita sampaikan. Syihatul fahmih. Kebenaran memahami itu kadang-kadang terbawa oleh imajinasinya sendiri. Kalau itu yang terjadi. Maka berarti kita mengalami kesesatan di dalam belajar. Karena gak ada yang menonton. Orang yang belajar agama tanpa bimbingan guru. Maka guru itu adalah syaitan. Jadi kita terbawa imajinasi, benci, dan hanya dibawa halu. Halusinasi. Kerana kan apa yang kita lakukan itu hanya berdasarkan firasat dan perasaan. Bukan pada penggunaan akal yang dituntun oleh teks. Banyak orang yang salah. Ketika membaca Al-Quran dianggap tanpa akal. Sehingga gak perlu menggunakan akal. Pakai aja Al-Quran hadith. Itu salah. Karena juga banyak yang Al-Quran itu li'ulil albab afala ta'kilun afala tatafakkarun itu sebuah mikir. Tapi pikiran itu tidak berarti ada orang yang hanya menggunakan pikiran lupa kepada Al-Quran. Kita harus seimbang juga bisa memahami melalui akal kita kepada Al-Quran kita. Jadi tidak kita lepas akal itu dari pikiran kita. Kalau ternyata lepas dari akal kita maka kita menjadi orang tekstual. Tekstual kemudian kita tidak bisa tidak bisa tidak bisa mengimplementasikan kepada kehidupan kita. Tidak bisa kita ini merelisasikan kepada kenyataan kita. Tapi orang yang liberal itu terlalu bicara kenyataan dan rasional tapi lupa terhadap tuntunan dan akal itu. Oleh karena itu kalau kita mau sebenarnya menyeimbangkan antara keduanya adalah gunakan akal itu untuk memikirkan ayat-ayat Al-Quran. Begitu juga menggunakan ayat-ayat Al-Quran melalui pemikiran. Pemikiran yang dijual dari Al-Quran. Al-Ghazali menyebutkan antara akal dan Al-Quran itu bagaikan matahari dan bola mata. Jadi matahari memberikan sinarnya bola mata menangkap sinar itu. Jadi matahari bagaikan Al-Quran yang menyinarinya. Tapi Al-Quran itu menyinari bagi orang yang punya mata bisa memandang sehingga bisa menangkap cahaya. Tapi orang buta perang matahari tak berfungsi apa-apa. Jadi orang yang bisa menangkap Al-Quran adalah orang yang mendapat hidayah dari Allah dengan menggunakan akalnya juga. Tapi bagi orang yang gak mendapatkan hidayah sampai seterang-terangnya pun dia tidak iman kepada Al-Quran seperti kaum orientalis. Jadi jangan sampai di dikotomis antara akal dengan ya jangan sampai dikotomis antara akal dengan Al-Quran. Ini yang salah. pemahaman kita untuk menjadi Muslim yang moderat. Jadi kalau Islam itu sudah wasati Islam itu sudah wasati ya tapi cara kita beragama yang tidak wasati ini perdebatan panjang apakah ada wasatiyatul Islam kalau Islam sudah wasati kalau Islam sudah wasati tapi cara memahami kita kepada Islam itu yang berbeda-beda makanya disebut moderasi beragama bukan moderasi agama Islam bukan kalau moderasi agama Islam itu tidak benar Islam sudah moderat kok tapi kalau kita memoderasi orang beragama itu penting kenapa karena memang pemahaman agama kita yang tidak moderat jadi moderasi beragama itu adalah orangnya yang beragama orangnya yang memahami agama agama ini sudah moderat tapi agama bisa dia menjadi fundamentalis radikalis ekstrimis ketika pemahamannya salah tapi sebaliknya dia menjadi liberal rasionalis itu ketika dia memahami Al-Quran hanya dari konteksnya saja dari esensinya tidak pada tekstualnya ini sudah ada sejak dulu di zaman awal-awal Islam kita mengenal namanya khawarij itu kelompok tekstualis nah yang sekarang disebut dengan neo khawarij menjadi isis ada juga yang liberal yang kita kenal dengan liberalis jadi antara dua kutub dan kutub yang lain kalau kita di Islam itu kembali kepada surah al-Baqarah ayat 143 wasit ya wasit itu di tengah kalau sudah wasit kalau diwasit di tengah kalau wasitnya bulu tantis itu pasti di tengah kalau di pinggir pasti tidak wasitnya pasti di tengah kalau di tengah itu dia akan menjadi saksi dia akan menyaksikan atau dia akan melihat akan melihat kepada kanan kirinya syuhada al-nas wa yakunar rasul alaikum syahida dan rasulullah akan menjadi saksinya saksi atas apa atas perbuatan kita kelak mengikuti tuntunan Nabi Muhammad atau tidak jangan sampai kita ngaku Nabi Muhammad tapi tidak diakui seperti hal yang kita ini ngaku kenal sama presiden belum tentu presiden kenal kita kita mengenal Nabi merasa ngaku Nabi tapi kita tidak diakuin oleh Nabi jadi wa yakunar rasul alaikum syahida kalau baca ala terakhir disebutkan dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar rasul rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu jadi kita ini yang akan menjadi patok kita yang menyaksikan benar atau tidak jadi kalau kambing macam kesana kemarin ada patok ada ukurannya jadi kambing yang ikut patok bukan patok yang ikut kambing bahasa gampangnya jadi kalau kita mengikuti perkembangan zaman gimana zaman diukur oleh kita bukan kita yang diambingkan oleh perubahan zaman begitu juga apa patokan kita adalah kesaksian dari ajaran Rasulullah 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 kata ustaw itu juga menunjukkan keadilan dan yang terbaik Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqar ayat 238 hafidhu ala salawati wa salat in ustaw wa kumulillahi konitin pelihara semua sholatmu dan pelihara sholat ustaw ustaw di sini atau beri menyebutkan adalah sholat asad karena terletak di tengah-tengah sholat ustaw itu terkait dengan yang terbaik kita juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Qolam ayat 28 kala awsatuhum alam akulakum law latusabihun jadi itu juga pertengahan bukankah aku telah mengatakan kepadamu hundlah kamu berkasih siapa itu orang yang terbaik jadi awsatuhum itu ada yang terbaik khairul umur awsatuh sebaik-baik adalah yang tengah-tengah jadi kalau ada di zaman rasul ada orang yang model gulu gulu itu kayak kelompok-kelompoknya nasroni nasroni itu banyak gulu sampai nabi isya dianggap tuhan itu gulu keterkaluan ifrod ifrod itu adalah orang yang berlebihan di zaman nabi juga ada sahabat yang terkena halusinasi ifrod ada yang punya pemikiran berlebihan karena kepengen beragama yang baik dia tidak mau tidur malam mau sholat terus puasa terus sepanjang waktu bahkan dia tidak mau menikah ini kaum jomblawes tidak menikah itu bukan baik kaum jomblawes dia ingat kecuali maka ginunggu jodoh jodohnya jangan lama-lama atau jangan terlalu tinggi standarnya sering-sering ngaca kira-kira standar saya yang pas yang mana kalau standarnya nggak laku-laku juga turunin aja standarnya agar dapat jadi jangan terlalu tinggi ini udah leberan beberapa kali belum ada jodohnya jadi jangan terlalu tinggi pakai standar di zaman nabi juga ada orang yang tak mau menikah karena juga mau ibadah itu yang dikatakan oleh rasul anak afdol nasib anak 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 saya yang terbaik saya hidup saya menikah kata nabi jadi hulu itu nggak boleh tapi juga tidak boleh tafrit artinya meremehkan kayak model yahudi terlalu apapun dirasionalkan dan diremehkan jadi agama islam itu mengajarkan kepada pertengahan jadi apapun yang menjadi yang menjadi pilihan kita ambillah yang di tengah bahkan ketika nabi mengajarkan tentang zakat maka nabi tidak minta dari yang paling mahal dan juga tidak minta yang paling murah tapi dari harta tengah kalian jadi sama dengan zakat fitrah zakat fitrah itu kalau anda berzakat jangan ambil yang terbaik dari punya anda nggak juga yang paling mahal zakat fitrah cari ibrus yang paling mahal juga tidak bagus anda ambil ibrus yang paling jelek yang paling murah ambil apa yang tengah tengah min wasti am walaikum di tengah tengah harta kalian jadi islam mengajarkan tengah tengah nah mengapa orang itu menjadi kadang ekstrim ya karena pemikirannya terlalu tekstual yang kedua terlalu kontekstual maka kita harus pagarin ini dengan cara membaca kitab membaca Al-Quran baca hadis jadi harus kita diawali dari adalah kita ini harus diawali dari pertengahan dalam memahami teks harus kita mudrat dari memahami teks itu artinya apa ketika memahami itu jangan terlalu tekstual tapi jangan terlalu kontekstual terlalu kontekstual itu kadang-kadang lepas dari teks terlalu tekstual kadang-kadang tidak membaca realita jadi ada tapi tetap tetap bersambung dengan karena itu diantara ciri kita untuk kita melakukan bagaimana kita sesuai dengan ajaran Islam maka harus belajar pada teks terdahulu kemudian pada konteks kemudian mengkorelasi antara konteks antara teks dengan konteks maka harus ada pemikiran yang sifatnya manhaji metodologis ada yang tekstual ada yang sifatnya metodologis kalau itu yang bisa kita lakukan insyaallah kita bisa lebih baik dalam memahami agama tapi jangan sampai kebablasan moderasi beragama kita berarti sholat di gereja enggak juga itu kebablasan kemudian kalau kita tidak belajar agama lain tidak dianggap moderat ini sekarang banyak yang salah-salah memaknanya kalau kita berpegang teguh kepada agama kita dianggap radikal 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 itu juga menjadikan nama radikal sebagai senjata untuk menistakan orang lain begitu juga sebaliknya orang-orang ketika tidak sesuai dengan kita belajarnya dianggap ini orang-orang liberal kenapa muncul seperti itu karena dua-duanya sama enggak mengerti agama yang satu menganggap hanya paham dirinya sendiri yang benar kemudian yang lain adalah bid'ah dan bahkan mengkafirkan kepada yang lain itu juga yang tidak bisa membedakan mana wilayah khilaf mana wilayah ilhirof mana wilayah khilaf mana wilayah perbedaan mana wilayah yang itu memang penyimpanan kalau yang penyimpanan kita harus diamputasi tapi kalau sifatnya perbedaan kita harus mentoleransi kadang-kadang semua dianggap khilafia semua dianggap boleh beda namanya fikir tapi landasannya apa kalau ulama sudah mutafak Anda beda Anda murtad Anda keluar di islam semuanya mutafak ulama itu adalah sholat dengan lima waktu Anda menambah hanya mengobat jadi dua waktu itu menyalain terhadap ikhtifak ulama khilaful ikhtifah itu adalah kufrun orang yang menyalain kesepakatan ulama itu menjadi kafir ini berangkali hal-hal yang bisa kita lakukan bahwa tidak mungkin kita berpikiran mudrat tanpa kita memahami teks yang baik dari teks yang baik itulah kita juga memahami metode yang baik kita mengerti usul fikih kita mengerti ilmu belaga bahkan mengerti kita ilmu mantik kalau kita tidak mampu untuk mengakses sendiri carilah ulama yang dikenal baik memahami agama tidak hanya cukup memahami agama tapi menjalankan ajaran agama mudah-mudahan bermanfaat pengantar ini kurang lebihnya maaf terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pengantar yang singkat pada Kiai luar biasa dari pengaparan materi tentang Madun mementuk menjadi muslim yang moderat jadi tadi beberapa akal yang saya ambil ulasannya dari Kiai jangan sampai kita ngaku jadinya umat namimuhammad tapi kita akui itu yang harus diperhatikan kemudian juga khairul umur awsatulah sebaik-baiknya perkara itu adalah ketengahnya jadi kalau Islam memang sudah moderat tinggal itu bagaimana makanya harus banyak belajar benar dalam memaham tekstua maupun kontekstua tidak juga bablas seperti banyak kejadian belakangan ini dilakukan pengawatan di gereja atau sebaliknya itu kebablasan tidak bisa memiliki istilah dan inghir perbedaan dan kejadian kejadian baik untuk berikutnya Alhamdulillah masih berluas untuk tanya-jawab kepada para peserta webinar khususnya ada di Zoom ataupun YouTube boleh juga di chat untuk bertanya kami kami persilahkan menyampaikan pertanyaan secara langsung untuk sesi pertama ini yang ingin bertanya kami persilahkan ada ada yang bertanya langsung kepada FGI silahkan oke sebelum ada yang bertanya saya inginkan untuk mengisi presensi atau websen yang sudah di-share di Zoom oke ada yang sudah bertanya di chat tadi dari Bang Aziz saya belum bisa menonton ini oke baik kalau ada yang banyak saya inginkan oke ini ya silahkan ada yang bertanya baik saya akan pertanyaan mungkin pada ya sekarang kan banyak guru ustad ya yang mungkin banyak juga yang bertanya kepada kami bagaimana sih cara memilih guru dan KIA yang benar gitu kalau tadi kayak bilang harus yang jelas anaknya ya sementara juga kita yang dinampai sana itu bagaimana gitu apakah harus dikasih ijazah yang jelas terus dikasih syahat dan sebagainya seperti apa mungkin itu untuk pengantar pertanyaan kayak bagaimana cara memilih guru di zaman ini lah ya kita kan gampang kalau orang alim itu pasti kedengaran kalau orang ngaji itu juga pasti ngerti gitu itu pasti jadi orang-orang yang dikenal dengan keilmuannya pasti menyebarkan ilmunya dan dikenal jadi bisa saja kalau sekarang kan orang melihat kurikulum fitinya kalau tidak dikenal tidak usah ngaji kenapa karena guru pasti dikenal kalau dulu ya di Betawi itu ada guru siapa guru Abdul Rahman bahkan Habib jadi itu bisa ditelitif kalau ada orang datang tiba-tiba aku ustaz saya pikir perlu ditanya kan ada kurikulum fiti tadi Ustaz Hidayat membajakan kurikulum fiti saya kan itu gampang sekali sekarang untuk kita menekar kurikulum fiti orang yang kedua ya bisa melihat aktivitasnya seperti bahwa aktivitas orang itu karena kan banyak juga yang jadi-jadian ya artinya mereka nggak pernah dikenal sebagai orang yang belajar agama tapi tiba-tiba dia ngajarkan agama bahkan mendirian lembaga agama dia mengatur orang yang ahli agama ini banyak sekarang apalagi di perkotaan itu karena mengorganize pendidikan itu satu yang berbeda dengan orang yang alim sendiri kalau dulu kan orang ngaji karena alimnya kemudian orang nggak mau pulang karena mau ngaji jadi sebut dengan mondok kalau sekarang kadang-kadang ya orang itu mengkoordinir membangun kemudian membuka lembaga pendidikan yang biasanya juga tidak terdidik jadi mengorganize nah saya pikir kalau yang seperti itu kita bisa melihat alirannya pemahaman keagamanya kepada siapa seperti apa itu perlu diikuti jadi jangan karena bagus lembaga pendidikannya kemudian kemudian kita melakukan kita belajar bahasanya menarik langsung kita ikut tapi lihatlah dulu itu belajarnya dimana kalau bahasa nyantri nyantrinya dimana kalau kuliah kuliahnya dimana kemudian dia lakunya menjalankan ajaran agamanya apa enggak meskipun dia dikenal alim tapi kayak beling satan enggak jelas semuanya jangan usah belajar ke dia jadi ijazah itu sebenarnya kan kalau kita syahad ada yang menggunakan kata ijazah ada yang dengan cara belajar sudah mengijazahkan sebenarnya sebenarnya kita belajar di Mesir belajar di Syiria tanpa ada kata ijazah pun seperti saya dapat juga ijazah tertulis dari baca buku-bukunya tapi dengan kita membeli bukunya kemudian kita baca dan kita ngerti kita sudah dapat ijazah tapi orang yang punya kapasitas untuk baca dan ngerti sama dengan selama Ramadan saya baca bukunya Yashim Ash'ari Meskipun saya tidak mendapat ijazah langsung dari beliau sebagai warga nah biin itu sama dengan dapat ijazah untuk kita mengajarkan bagi yang mampu tapi kalau tidak mampu jangan memaksakan diri untuk menjadi pengajar kadang-kadang kapasitasnya masih harus belajar tapi guru-guru mau jadi pengajar jadi pencerama boleh kalau pencerama tapi kalau sebagai pengajar itu beda dengan pencerama pencerama itu menyampaikan apa yang benar yang dia ketahui tapi kalau berkenaan dengan keagama itu adalah skill tertentu skill skill tertentu di semuanya skill tertentu di pengajarannya sehingga tidak salah paham dari kitab yang dibacanya atau tidak salah paham dari hadis yang diuraikan termasuk juga menguraikan Al-Quran karena kita memang mengerti Al-Quran kan turun-temurun maka Al-Ulama turun-temurun secara kewarisan bukan mendatangkan mengajak sendiri atau bicara sendiri Al-Quran tidak ada isnatnya saya sebutkan dalam para tabi'in kalau tidak ada transmisi keilmuan maka siapa saja bisa ngomong apa saja kepada siapa ya ulama kalau tidak ulama ya ustaz kalau tidak usah ya santrinya ustaz itulah kira-kira kalau kita cara mencari ilmu sebagaimana hadis nabi al-ulama warasatul anbiya wa'annal anbiya alami warisul dinar wala dirhaman walakin warasual ilman jadi yang ilmunya bukan dinar atau dirham kalau dia ambil bagian yang banyak karena itu setingkat kecilnya adalah muridnya ustaz kalau bisa belajar sama ustaz syukur-syukur belajar sama ya kenapa saya membedakan ustaz dengan hiyai mungkin hiyai itu sama dengan sudah ulama ustaz itu adalah orang yang iktibat kepada ulama tapi beda dengan ustaz kalau di timur tengah ustaz itu kan profesor jadi artinya harus setelah transmisi secara berantai tentang ilmunya ulama ilmunya ustaz itu yang harus kita pelajari ini itu baik masya Allah terima kasih untuk jawabannya jadi pastikan yang guru akan kita jadikan mengambil ilmu jelas atau dulu dan juga terkait masalah hija suaranya terputus-putus Tad ini kayaknya goyang dipegang pakai handphone pakai laptop Tad kayak goyang ini moderator moderatornya ini apa pakai api ya 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 oke lanjut setelah yang ingin bertanya mahan biasanya dari tengok dari pandai klang ada kiai Assalamualaikum Mestad Assalamualaikum Oke Khalil Nafis sehat ada satu pertanyaan mengenai tadi keterangan tentang pemahaman radikal ada yang namanya Khawarij dan Murjiah ciri-cirinya orang itu sekarang sulit membedakan antara Khawarij dan Murjiah gimana cara membedakannya sehingga kita terindikasi Islam radikal gitu sekarang kebanyakan rakumnya ke kita gimana Assalamualaikum Waalaikumsalam hai hai bang tunggu mungkin mengenalinya ya bagaimana jaman sekarang Khawarij yang Murjiah benarnya kan kita kalau kita jangan terpancing dengan kata-kata radikal dikit-dikit radikal dikit-dikit radikul radikal radikul itu kadang-kadang buat sejata untuk membukang kita menyampaikan kebenaran banyak permainan isu narasi jangan-jangan kepancing kita apalagi yang ngomong itu memang buzzer-buzzer yang memang tujuannya mungkin kacau jangan termasuk dengan kemakan isu itu narasi itu meskipun tentu memang ada dari kita ini yang kelompok radikal seperti hanya pengebot tapi tidak semua disematkan ke situ menjadi orang semuanya jadi radikal kalau membaca kelima tawhid jadi radikal jadi tidak ada orang yang bersyahadat nantinya oleh karena itu kita harus jeli untuk membedakannya jangan kebawa dengan istilah radikal radikul yang dipromosikannya kalau berkenaan dengan pemikiran itu selalu ada istilahnya dalam teori itu blueprint blueprint itu artinya setiap saat selalu akan muncul model-model yang lama ada atau muncul kembali itu pasti ada seperti halnya apa itu kalau khawarij khawarij itu kan kelompok yang pada saat terjadi perang sifin antara pendukung Seedina Ali sebut dengan syiah pendukung muawiyah itu ahli sunnah wal jamaah nah itu khawarij itu tidak mau mengakti antar keduanya karena terjadi perdamaian ada tahkim saat itu arbitrasal antara Abu Musa Al-Asari dengan kelompoknya dari Seedina Ali yang pada saat itu khawarij itu tidak mau menerima karena apa karena ada kesepakatan di luar yang mereka sebut dengan tekstual yang muncul yang muncul wa'ala miyakum bima'an zalallah fa'ula'ikahumul fafirun fa'ula'ikahumul musyrikun fa'ula'ikumul ya munafiq bagi mereka katanya mereka gak menerima dan itulah yang mereka melahirkan seperti memuljam yang membunuh halifah saat itu jadi ada yang memusih kepada umat Islam sendiri pada saat pertempuran itu tidak menerima pada sunni dan tidak menerima syi'ah dan ia memusih keduanya yang dikenal pemahaman keagamanya yang tekstualis tidak pada kontekstualis nah ini disebut dengan khawarij kalau murji'ah itu beda murji'ah itu adalah kelompok yang tak mau ikut-ikut lah saya juga tidak mau ikut sunni tidak ikut syi'i juga tidak mau ikut kelompok khawarij kelompok abstain lah ya mungkin ibahiyun yang boleh permisifisme kalau bahasa kita permisif orangnya tidak mau terlibat apa-apa jadi kalau orang sekarang yang tidak mau tahu apa-apa dan tidak mau terlibat apa-apa dengan pemikiran ya mungkin bagian dari murji'ah tapi kalau khawarij atau new atau yang khawarij baru yang mereka menyalahkan semua orang yang tidak sependapat dengan dirinya yang tidak satu paham dengan dirinya itu itu di dihilangkan oleh dia dikafirkan oleh dia itu kelompok-kelompok khawarij tapi ada kelompok sebaliknya yang menjadi ibahiyun mungkin ibahiyun itu lama-lama bisa kayak model orang-orang liberal yang tak mau tahu tapi orang liberal itu beda lagi malah lari dari bukan hanya teks lari dari konteks karena dia selalu bicara secara substansi saja yang kadang-kadang sampai hilang norma-norma teksnya dan konteksnya hilang karena apa karena yang bicara lebih pada sebatnya substansial nah paham kita itu harus tengah-tengah kuasa toh kita selama masih ada teks kita kembali pada teks tapi ketika teks itu tidak bisa menjawab secara substansi kepada persoalan yang nyata maka teks itu dikontekstualisasikan dilakukan untuk penyesuaian dengan eranya dengan kehidupannya jadi umumannya ada orang yang terpaku seperti hanya akad itu harus yang terjadi di zaman nabi akad jual-beli makanya tidak memperbolehkan transaksi secara online gak bisa itu adalah orang-orang yang konservatif yang tidak mau untuk mengikuti perkembangan zaman nah kita hadir majelis harus dalam satu tempat harus datang kalau kita transaksi barangnya di Amerika barangnya di Cina termasuk yang paling muda beli tiket pesawat itu kan belinya online apakah tidak boleh tentu adalah boleh jadi kelenturan pada kondisi tertentu yang tidak menghilangkan pada norma-norma agama tapi ada yang sampai dilenturkan sampai menghilangkan norma agama sehingga hanya beragama menurut akalnya mungkin itu dari saya sudah kurang lima menit saya mohon izin Ustaz Hidayat mohon maaf barangkali sudah bisa diakhiri pertemuan kali ini kurang lebihnya mohon maaf semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jazak moheran kiai menebis waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di kajian kita di sekitar hirin kalau ingin intensi kajian-kajian silakan bisa berkunjung di pesantren di pesantren cendik amanah di kalim nafis official dan instagram juga selamat beliau ya terima kasih tentunya kami ucapkan ingin berlama-lama nampung waktu yang memisahkan kita dan para hadirin sekalian pemirsa webinar sehati sore hari ini kami ucapkan terima kasih atas kesertanya kesertanya di hari ke-16 ini dan mudah-mudahan terus bisa istiqamah sampai hari ke-29 atau 30 dan kami ingatkan juga untuk senantiasa mengisi presensi atau absen di webinar sore hari ini silakan dilihat di chat zoom bagi orang-orang yang ada di zoom kemudian insya Allah untuk besok kita akan masuk webinar yang ke-17 akan disampaikan oleh Ibu Inamud Mainak Skob kalau hari ini materi kita secara umum adalah wawasan keislaman terutama mengenai Islam moderat agar kita menjadi umat yang moderat yang perkenahan tidak berlebihan tidak liberal tapi sesuai tuntunan agama menjadi umat wasapok nah besok ini kita akan menyimak tentang coaching plan the best version of you meraih jalan takwa bersama Ibu Inamud Mainah Psikolog jadi kalau besok akan kita ikuti secara khusus dari Psikolog dari Psikolog Ibu Bina jadi Bapak Ibu yang atau remaja-remaja nih yang ada yang dicurhatkan boleh untuk ikut hadir di kajian besok ajak juga anak-anaknya teman-teman remaja kita untuk bergabung untuk bergabung pada kajian SMA demikian dari kami atas nama kanitia webinar sehati Ramadan spesial akhir pekan zakat sukses dan Pordai dan kali ini memberikan wawasan yang bermanfaat buat kita semuat jangan lupa sebelum untuk like share dan subscribe channel Pordai TV dan tetap hadir pada webinar sehati setiap hari pukul 16 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat jadi kami maaf atas nama segenap pengisi acara dan juga para petugas yang petugas di sore hari ini operator admin dan sebagainya juga akan mengucapkan selamat melaksanakan buka puasa ya insyaallah satu jam lagi bagi wilayah Indonesia Barat dan wilayah Indonesia Timur dan tengah masuk kita tutup dengan membaca Alhamdulillah dan Alhamdulillah 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 Salah 太息 self- один Terima kasih.